Hey guys, welcome to Underexpert. Boss di dalam game sudah semestinya adalah karakter terkuat yang harus kita kalahkan. Itulah kenapa boss fight akan dibuat lebih sulit dibandingkan mengalahkan musuh-musuh biasa. Tapi mungkin kita lupa kalau suatu karakter tidak perlu menjadi kuat untuk bisa menjadi villain, atau kalau di dalam game disebut sebagai boss. Belum lagi kalau developer game tersebut memberikan effort untuk membuat boss yang memiliki kelemahan. Sebagai cara shortcut kita untuk mengalahkannya. Dan salah satu shortcut itu adalah kita hanya perlu mengeluarkan satu serangan ke boss tersebut untuk bisa mengalahkannya. Padahal karakter yang kita mainkan bukan Saitama. Walaupun mungkin hal tersebut kurang seru bagi hardcore gamer, seperti yang harus diakui kalau bisa mengalahkan boss game dengan sekali hit, akan sangat bisa dinikmati bagi casual gamer. Karena bisa mengalahkan boss dengan satu kali serangan, juga akan membuat karakter kita terlihat sangat beres. Baik harus menggunakan trik, bossnya yang memang terlalu lemah, atau developernya yang bercanda, kita sudah memilih tujuh boss yang cuma butuh satu serangan untuk dikalahkan. Untuk itu, inilah tujuh boss game yang bisa dikalahkan dengan satu serangan. Tapi sebelum itu, subscribe channel ini untuk mendapatkan info game menarik dari kami. Yang pertama di list ini ada Bob the Killer Goldfish dari Earthworm Jim. Siapapun yang sudah pernah atau belum pernah memancing ikan, pastinya tahu kalau memancing sering digambarkan sebagai ikan yang memakan umpan cacing. Tapi intinya, di game Earthworm Jim, di mana kita akan bermain sebagai karakter cacing tanah bernama Jim, akan ada boss bernama Bob the Killer Goldfish, dan karakter kita lah yang akan gantian memangsa ikan. Boss fight melawan Bob the Killer Goldfish bisa kita temukan di sebuah stage markas labirin bawah air yang dijaga oleh kucing berotot sebesar tubuh Hulk, yang akan memukul Jim kalau kita terlalu dekat dengannya. Setelah melalui perjalanan panjang untuk pergi ke ruangan Bob, yang penuh dengan kucing bertubuh Hulk, hamster aksasa, dan menaiki kapal selam, akhirnya kita sudah siap untuk pertarungan yang epik melawan penguasa bawah laut ini. Tapi di game ini, Jim memakai super suit, sedangkan Bob cuma ada di dalam aquarium kaca, yang terlihat seperti ikan peliharaan. Jadi, kita cuma perlu menyerangnya sekali, untuk membuatnya keluar dari aquarium, yang membuatnya kehabisan air di daratan, seperti ikan-ikan biasanya. Karena tidak terima kekalahannya di game pertamanya, Bob kembali lagi di Earthworm Jim 2, untuk balas dendam. Tapi rencananya juga tetap gagal, karena Bob lupa membawa senjata, atau memakai super suit, dan tetap melakukan hal yang sama seperti di game pertamanya, yaitu ada di aquarium. Kemudian di nomor 2, ada Bleep Bloop di Adventure Time, Hey Ice King, Why'd You Steal Our Garbage? Semua orang yang familiar dengan Adventure Time, seharusnya tidak perlu kaget, untuk melihat sesuatu yang aneh dalam seri kartun, atau game spin-offnya. Seperti kalau kita memasukkan cheat code Konami yang terkenal, kita akan dibawa ke secret screen yang sangat aneh. Tapi itu bukan satu-satunya hal aneh di game ini, karena salah satu boss yang akan kita lawan di game ini, adalah Bleep Bloop. Bleep Bloop sebenarnya adalah minor character, yang muncul dalam seri kartunnya di episode 53, yang cuma muncul sebentar, dan tiba-tiba meledak. Tapi di game ini, Bleep Bloop malah dijadikan salah satu boss. Kalau kita pergi ke Marauder Village, akan ada orang yang menyuruh kita, untuk mengambil kembali bolanya, yang katanya sudah diambil oleh orang jahat yang kuat, yang mengatakan seperti itu, adalah raksasa biru yang terlihat kuat dan menyeramkan. Jadi kita bisa membayangkan, seberapa menyeramkannya penjahat yang dimaksud. Pada akhirnya, kita akan pergi mencari orang jahat yang kuat tersebut, dan ternyata orang itu adalah Bleep Bloop, dan kita akan benar-benar melawannya. Tapi pastinya dengan satu serangan. Selanjutnya di nomor tiga ada Bowser di Super Mario Bros. Mario dan Bowser merupakan karakter ikonik, yang sudah cukup lama saling bermusuhan, di mana Princess Peach akan selalu menjadi kurbanya, termasuk di game Super Mario Odyssey, saat Mario melawan Bowser di hari pernikahan Bowser. Tapi permusuhan mereka tidak selalu seperti ini, karena di game originalnya, battle melawan Bowser terlihat sangat berbeda, dan bisa dibilang, yang menjadi pelopor one-hit kill boss fight adalah Copa King, atau Bowser di game Super Mario Bros. Kalau kita sudah sampai di stage di dalam kastil Bowser, yang perlu kita lakukan adalah menghindari semua serangannya, dan lompat ke sebuah kapak di belakang Bowser, untuk dengan mudah mengancurkan jebatan yang ada di bawah Bowser, untuk membuatnya jatuh ke dalam lava. Dan King Copa pun akan denggelam ke dalam lava, hanya karena gerakan simple yang kita lakukan, dan kita pun juga tidak perlu repot-repot melawannya. Tapi kalau dengan level grafik seperti ini, mungkin terlihat kalau Mario cuma melompat, padahal bisa jadi Mario melakukan manuver akrobatik, dan memotong jebatan dengan epic. Walaupun akhirnya kita cuma pergi untuk menyelamatkan Toad, yang mengatakan kalau Princess Peach ada di kastil lain. Lalu ada Metaton Neo di Undertale di nomor 4. Pada umumnya, berbuat baik memanglah berat, sama beratnya seperti bermain Undertale, tanpa membunuh semua musuh yang kita hadapi, apalagi untuk musuh-musuh yang filosofinya berbeda dengan kita. Dan salah satu musuh tersebut adalah Metaton X, sebuah robot yang diprogram untuk membasmi umat manusia. Metaton X adalah salah satu boss Undertale, yang bisa dibilang sangat sulit dalam pasifis route, yang akan menghasilkan hubungan mental yang aneh, antara musik disco, dan perasaan stress yang intens untuk menyelesaikan puzzle. Apalagi di Genocide Route, di mana kita harus membunuh segalanya, yang akan mengarahkan kita memasuki boss fight melawan Metaton Neo, yang punya armor nyeramkan dan gun arm. Dan kita akan mengira kalau battle akan menjadi lebih intens, tapi ternyata kita malah bisa mengalahkannya dengan satu serangan. Karena ternyata, robot pembunuh ini cuma mengulur waktu, karena dia mencoba mengelilingi kita untuk membunuh lebih banyak orang lagi, supaya bisa melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi. Tidak hanya Metaton, boss terakhir di game ini juga malah takut dan tidak ingin melawan kita, karena kita adalah monster yang sebenarnya. Mungkin khusus untuk one-hit boss fighting satu ini, kita tidak akan merasa badass, tapi malah merasa kasihan. Kemudian di nomor 5 ada Ancient Wyvern di Dark Souls 3. Salah satu pelajaran universal yang game ajarkan kepada kita, adalah naga selalu menjadi musuh yang kuat. Jadi melawan naga adalah hal yang sulit. Jadi bisa kita bayangkan sesulit apa, kalau di salah satu seri game dengan tingkat kesulitan tinggi seperti Dark Souls, punya boss fight naga. Apalagi namanya Ancient Wyvern. Jadi akan sangat sulit untuk membayangkan, kalau Ancient Wyvern yang terlihat beres ini, bisa kalah dengan mudah. Apalagi Ancient Wyvern sendiri, memiliki health bar yang sangat besar. Tapi ternyata, Ancient Wyvern tidak sekuat kelihatannya, karena bisa di kalahkan dalam sekali hit. Setidaknya kalau kita berhasil menggunakan strategi kabur. Saat kita melawan Wyvern, kita bisa pergi melewati kakinya, dan kita akan menemukan jalan menuju sebuah tangga. Kalau kita mengikuti terus jalan tersebut, sambil menghindari agar tidak dibakar oleh Wyvern, kita akhirnya bisa menemukan platform tertinggi di atas kepala Wyvern. Dan kalau kita sudah sampai puncak platform tersebut, tunggu sampai kepala Wyvern menunduk, dan barulah kita bisa jatuh dari atas platform, untuk menusuk kepala Wyvern dari atas. Jadi dengan satu serangan, HP dari Wyvern langsung berkurang 100%, dan kita sudah melakukan aksi akrobatik yang beres di game RPG Slow Pace ini. Selanjutnya ada The Electrocutioner di Batman Arkham Origins di nomor 6. Batman pastinya sudah tidak asing lagi dengan feeling-feeling yang gila. Seperti berpikir kalau memasang baterai raksasa ke tubuh, dan mengalirkan ribuan volt aliran listrik ke tangan adalah ide yang bagus, karena itulah yang dilakukan The Electrocutioner. Di game ini, kita akan melawan villain berarmor listrik ini, di sebuah kapal pesiar mewah yang dimiliki pingwin. Dan di kapal mewah tersebut ada arena bertarung. Dengan banyaknya penonton dan lampu yang dipasang, sudah jelas terlihat kalau arena ini sudah disiapkan untuk pertarungan yang epic. Tapi, boss battle melawan orang yang tingginya 182 cm, dan berat 102 kg ini, ternyata cuma seperti ini. Mungkin awalnya kita akan mengira, kalau kita bahkan tidak akan bisa menyerang Electrocutioner, karena tubuhnya dipenuhi aliran listrik. Tapi ternyata, ini malah menjadi boss fight ter-easy sepanjang masa, karena kita cuma perlu menekan tombol attack sekali, dan Electrocutioner pun langsung KO. Mungkin Electrocutioner seriusnya memikirkan untuk memakai helm listrik, atau bahkan memikirkan lagi ide tentang menjadi manusia listrik. Dan yang terakhir dari sini adalah Mysterio di Spider-Man 2. Mysterio adalah salah satu vilain utama Spider-Man, yang merupakan seorang ilusionis yang hadil melakukan trik, termasuk menggunakan akuarium ikan yang menutupi kepalanya, dan mengeluarkan musik yang creepy. Tapi trik-trik seperti itu, tidak sebanding dengan trik-trik mengerikan yang Mysterio lakukan, untuk Peter Parker di Spider-Man 2. Contohnya seperti saat Mysterio mengubah seluruh lantai teater menjadi lava, dan mengeluarkan drone yang bisa menembakkan laser. Belum lagi dia juga memiliki pesawat UFO, yang bisa mengambil patung Liberty. Itulah dimana kita akhirnya bisa mengakuinya sebagai Avengers Level of Threat. Apalagi Mysterio juga bisa mengatur gravitasi di ruangan yang membuat Spidey terjebat, untuk melawan clone Spider-Man versi 2D yang keluar dari cermin. Kemudian ada saat akhirnya kita bisa face-to-face dengan Mysterio sendiri, dan mungkin kita akan berharap akan mendapatkan boss fight yang epic, dan menghabiskan banyak waktu untuk mengalahkannya, terutama saat melihat health bar Mysterio yang terisi tiga lapis. Tapi pada akhirnya, kita cuma perlu menyerangnya sekali dan menang. Kalau dipikir-pikir lagi, Mysterio memang lebih cocok menjadi vilain dari Friendly Neighborhood Spider-Man. Jadi itulah guys, 7 boss game yang bisa dikalahkan dengan satu serangan. Boss game mana yang akan menjadi favorit kalian? Atau mungkin kalian tahu boss lain yang seharusnya di list? Tuliskan di kolom komentar di bawah. So that was it guys, thanks for watching this video, hope you enjoyed. Leave a like and comment, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe bagi kalian belum subscribe, and see you in the next video.